Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi bersama Bogeskar untuk hari ini mungkin kita akan pengen melihat bagaimana aktivitas di toko Bogeskar di saat malam hari ya karena emang di malam hari pun toko Bogeskar masih ada orang yang produksi ya gak sampai malam ya sekitar sampai jam 10an lah menjar target ya bagaimana pesanan-pesanan yang kemarin-kemarin agar bisa 2 hari atau paling lama 3 hari untuk dikirim ya agar karena emang ini PO ya kebanyakan PO itu sampai ya 6 sampai 7 hari lah tapi kalau di Bogeskar insyaallah 2 hari sampai 3 hari itu kelar kenapa? karena karena yang jahit juga banyak dan juga bukan cuma pagi sampai sore saja malam juga ada ya rolling ya jadi jatuhnya ada yang masih bekerja ada yang masih masih menjahit untuk mengejar target oke langsung saja kita ke toko ya sip oke halo ya ini kita sudah di toko guys oke kita lihat bagaimana produksi itu menjahit ya ini udah malam ya tapi masih tetap menjahit tapi masih tetap menjahit ini ada mas Uye sudah sudah ya jangan lupa subrek ya ya jangan lupa subrek katanya oke ada mas Yayan juga ini lihat lembur ya mas wah lembur jadi disini kita ya biasa ya karena pukang jahitnya juga ya apa ya namanya borongan jadi dia mengejar target sampai malam sampai malam tetap saja dia ya karena emang semakin banyak dia menjahit semakin banyak penghasilannya dia oke mau kopi beli pesan kita juga masih utang rokok nih sama mas Yayan nah disini ada mas Marvel mas Marvel sedang apa mas lagi motongin karet oh lagi motongin karet nah ini fungsi karetnya buat apa nih buat kalin jok buat kalin jok jadi disini itu joknya itu pakai tali karet ya guys untuk apa untuk agar ketika misalkan udah pasang itu untuk mengencangkan ya agar ketika udah kencang itu kita di tali karet agar tidak geser-geser dia karena emang kalau misalkan kita pakai saat menjok mobil itu kalau misalkan gak pakai tali atau misalkan gak pakai perekat dia agar sedikit geser-geser karena emang ya agar kencang aja gitu ini malam-malam juga masih making dia dia target besok dikirim nah untuk malam ini mungkin hanya jahit aja ya karena emang di malam hari itu tidak ada apa namanya pola dan tidak ada potong biasanya pola dan potong itu di atas dia itu pagi atau misalkan sampai sore ya jadi pagi itu belanja bahan lalu langsung pola baru potong dan kalau misalkan jahit itu dari pagi sampai sore karena emang ya yang paling susah itu dan yang paling lama itu jahit kalau misalkan pola dan potong itu ya salah cepat dia ya gak oke mungkin untuk sekian saja ya vlog dari Bogeskar ya semoga saja yang sudah pesan disini ya semoga awet ya jika misalkan ada kendala-kendala kendala pasang langsung saja datang ke toko nah biasanya kan kalau misalkan ada kendala itu aduh ini kekecilan segala macem nah itu biasanya bukan karena kekecilan karena polanya itu udah ada polanya udah ada seandainya pun kita buat ulang polanya sama jadi biasanya itu yaitu di pemasangan yang tidak pas pemasangan tidak pas dia coba-coba ya kan akhirnya ya tidak sesuai nah oke gitu aja guys oke kembali lagi nanti bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati